Cara tercepat dan terbaik untuk meraih sebuah kesuksesan adalah dengan melakukan apa yang lo takutin. Dan itu gue buktikan di radio. Hal yang tadinya gue gak suka, hal yang tadinya gue benci, gue lakuin ternyata jadi patient dan itu yang menghidupi keluarga gue. Rezeki memang dari Allah mungkin jalannya dikasih lewat radio. Ini dia Sahil Mullahela. Di channel Youtube yang ngebahas putar dunia voiceoveran juga selesai suara di channelnya Pimoki. Akhirnya dateng sini. Lantep banget loh Sahil. Nah tatapan lo, Sahil. Kenapa sih? Tatapan lo. Kenapa sih? Mantus. Wanita-wanita deket sama lo. Oh wow. Gak cuman wanita lo. Masih. Sahil Mullahela. Wuhuu. Kita hadirkan seorang voice talent yang berbakat kali ini nih. Bim, gue berat Bim kalau dibilang kayak gitu Bim. Nah lo voice talent, Sahil. Iya siaran kan. Enggak juga. Emang pengertian lo voice talent itu apa? Voice talent itu kayak, ya lo rekaman-rekaman suara itu voice talent. Tapi kalau gue kan siaran doang. Enggak lah. Lo nge-MC, lo nge-host. Itu maksudnya voice talent juga? Voice talent. Orang-orang yang bekerja menggunakan suaranya secara profesional. Oke. Gitu. Oke 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 oke. Gak jadi dah. Mawancarin lo kan? Ya kenapa sih? Baru juga mulai. TikToknya udah 1 juta followers. 1,7 jangan bisa kurangin. Iya 1,7. Udah verified. Bisa ya gitu ya. Terus juga. Apa namanya? Apa? Instagram lo baru verified? 400 ribu. Oh sombong. Tengah udah verified duluan. Iya lah. Pas masih angka berapa waktu itu? 200 ribu. 200 ribu. 200 ribu baru verified? Aduh. Gue kenal Sahil udah lama banget. Dari 2016 mungkin. Ya kalau dipikir 6 tahun cepat. Tapi untuk di industri voice talent yang mana gue kenal Sahil dari seorang. Eh bukan dari seorang. Menjadi seorang penyiar radio ya. Tapi dari kenal seorang Sahil Mullah Hela. Akhirnya banyak banget yang antum sharingkan ke Ana ya Bib ya. Wah. Kita tuh banyak banget ngobrol tentang religi. Enggak. Lo sampai nyamper ke rumah gue kan? Iya. Gara-gara gimana kita bisa survive dari istri-istri kita. Eh? Istri-istri kita, istri gue satu. Dari istri kita masing-masing. Nah itu lebih tepat kalau istri-istri kita kan kesannya kayak banyak banget gitu kan walaupun mau gitu. Itu dia ya. Salah satu yang menjadi kunci atau menjadi ciri khas seorang Sahil Mullah Hela dalam membawakan sebuah program. Alhamdulillah. Iya. Seletukan-seletukan. Yang bisa menjadi sebuah momen icebreaking gitu ya. Dan geli gitu. Lalu ya jadi bikin komunikasi tuh makin lancar. Alhamdulillah. Padahal lu supir grep lu dia. Uber. Uber. Itu jaman gue mau dipecat. Gue jadi flashback kan? Sahil Mullah Hela ini juga lumayan, bukan lumayan, tenar lah di salah satu organisasi kampus. Salah satu organisasi kampusnya adalah B-Voice atau Binus Voice. Iya kan Binus Voice itu adalah Radio Kampus ilnya. Radio Kampus. Sama Danang Gotlak ya. Iya sama Danang. Terus siapa lagi? Ilham. Ilham Prambors. Ilham Prambors, Danang. Terus. Apa lagi sih nama-nama besar dari? Sebenarnya banyak banget sih. Cuman sekarang udah banyak yang gak aktif lagi. Dulu kan di Oss banyak, di Global banyak. Terus di Jack FM juga banyak. Nyebar lah lulusan-lulusan nya. Kalau kita search keyword Sahil Mullah Hela dengan biografi dan lain-lainnya pasti kesebut juga B-Voice ini. Tapi yang mau gue tanyain ke Sahil, lo tuh dulu sebelum kuliah gitu ya, atau sebelum akhirnya join ke B-Voice gitu. Lo udah ada bayangan belum sih bakal jadi seorang voice talent gitu. Bismillahirrahmanirrahimahimuallarabbilalamin wabihin astain walau lumuri dunia wad-din. Saya mulai ya. Ya. Ya mulai ya. Jadi dari dulu saya gak pernah kebayang ke Pak. Saya gak pernah kebayang. Hei, denger. AAPC emang apa? Orang ngomong. Ya aku mau ngambil makan. Iya udah makan. Orang Indonesia banyak yang masih kelaparan. Oh iya benar. Bersyukur. Iya. Nah. Apa? Kebayang gak jadi voice talent? Iya. Dari dulu tuh gue gak pernah kebayang. Malah dulu gue tuh adalah orang yang sangat benci sama radio. Sebenarnya gue sempet denger tapi dari mulut Sahil. Tapi gue gak tau detilnya. Silahkan. Gimana? Jadi dulu waktu SMA, gue itu adalah orang yang suka banget sama akutansi. Masa di mana? SMA di Solo. Oh iya benar. Di SMA 3 Solo. Gue gak suka banget sama radio. Gue sukanya sama akutansi. Nilai gue bagus-bagus di akutansinya. Akhirnya masuklah ke binus kan. Boleh saya koreksi? Apa? Akutansi apa? Akuntansi. Akuntansi. Computerisasi akuntansi. Oke. Salah dikit doang setan. Terus. Loh gue nanya loh. Kalau bener akutansi gimana? Enggak akuntansi. Oh iya bener. Akuntansi. Nah terus akhirnya. Begitu masuk ke binus. Kan ada UKM-UKM tuh yang suka promo-promo kan. Ke kelas kan. Oh bener. Ngenal-ngenalin kan. Banyak lah UKM-UKM masuk. Ini tanpa gue meng-underestimate UKM yang lain ya. Cuman menurut gue kayaknya kok kaku gak gue banget gitu loh. Masuklah UKM radio ini kan. Masuk UKM radio mereka gak pake alma mater. Terus mereka pada ribut lah anak-anaknya ibaratnya. Asik lah petakilan. Oh rame 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 rame. Gue ngerasa wah ini kayaknya gue banget nih. Cuman akhirnya gue disitu skeptis juga. Gue kayak mikirin gue gak suka sama radio. Karena menurut gue radio kumpulan orang gila. Loh. Orang yang ngomong sendiri, nanya sendiri, jawab sendiri, ketawa sendiri. Wah gila juga ya. Maksudnya disaat era-era lo berpikir seperti itu orang-orang pengen jadi punya radio loh. Gue gak suka. Keren banget gitu punya radio. Gue dengerin radio dari jaman gue di Solo. Gue dengerin radio gue. Gue bilang apaan sih ini? Karena mungkin di Solo bukan di Jakarta. Iya mungkin pada saat itu. Tapi akhirnya begitu gue masuk ke Jakarta ke Bindus itu. Kok seru gitu orang-orangnya. Dan gue ngerasa gue banget disitu. Akhirnya gue coba terjun. Pas terjun, gue orang sih banci tampil kan. Gue seneng banget tampil. Kalau itu udah dari dulu? Dari dulu. Dari SMA itu udah. Dari kecil. Oke. Dan gue tuh kalau ditanya sama orang. Sahil, lo pengen terkenal. Kalau orang biasanya di Daniel. Dia bilang, enggak kok. Kalau gue, gue mau terkenal. Dari dulu gue bilang kayak gitu. Dan akhirnya, ya gue maunya jadi penyiar. Berarti di depan layar dong. Supaya gue terkenal kan. Cobalah jadi penyiar. Jadi penyiar disitu. Baru 6 bulan ternyata dapet kesempatan siaran di Global Radio. Dan begitu masuk, ternyata gue menemukan passion gue. Jadi gue kayak menemukan dunia yang baru. Kayak, wah ternyata enak banget ya. Radio gak seperti apa yang gue bayangkan. Apa yang bikin enak? Salah satu. Satu aja. Gue bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam diri gue. Kan bisa dari-dari nge-MC. Nah, kan belum nge-MC. Gue belum pernah nge-MC sama sekali. Justru karena radio itu akhirnya gue nge-MC. Iya, iya. Iya kan? Dari situlah gue mengekspresikan diri. Gue nge-MC. Gue dapet duit. Gue mulai bisa merasakan. Oh, kerja tuh begini ya. Nah, itu awal mula gue kerja. Makanya akhirnya dari situ gue udah, ah oke lah. Gue fokus di sini. Dan kuliah gue berantakan. Bener gak sih? Penyiar-penyiar radio itu rata-rata gak lulus kuliah? Enggak juga. Atau orang-orang voice talent? Banyak yang lulus. Oh, banyak. Banyak yang lulus. Cuma guenya aja waktu itu. Emang dasarnya benggo aja. Gitu. Karena udah nemuin passion yang lain. Lo gimana sih kalau lo kayak ibarat... Bentar, bentar. Sorry, gue potong. Di Bino sama lo ngambil apa? Komputerisasi akuntansi. Oh, Allah. Gue ngambil jurusan itu. Gue mau tau IPK gue berapa? Enggak. 1,7. Apalah artinya sama sekarang 1,7 million. Tapi kan 1,7 itu jadi 1,7 juta followers. Iya kan? Sombong banget. Gak apa-apa, Bib. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Masih banyak lebih sombong dari lo. Lo belum ada apa-apanya. Lo siaran radio, passion, dan lain-lain. Akhirnya lo ikut banyak-banyak pelatihan. Sampai akhirnya lo dilirik sama Edward Ward, Manchester United. Itu Bruno Fernandes, no. Sayang. Salah lagi ya? Kalau gue kan bukan. Oke, oke. Jadi itu kisah pertamanya gitu ya. Dan Sahil tuh akhirnya jadi seorang penyiar. Dari global lo ke Indica ya? Dari global ke hard rock dulu. Oh iya, lo dari hard rock dulu ya? Dari hard rock baru Indica. Baru Indica. Nanti gue akan ceritain juga mungkin kenapa gue bisa respect salah satunya sama Sahil untuk masalah voice talent. Gitu. Walaupun dia minta jawab VO juga ke gue. Iya. Bayarannya itu. Terus gue nanya, gimana harga? Bayarannya itu. Gue gak ngerti. Tapi, Sahil ini salah satu orang yang ngulik banget atau memperdalam banget kalau dia tuh udah suka sama sesuatu. Salah satunya di bidang voice talent ini. Akhirnya, tadi udah temen-temen denger juga, Sahil tuh belajar, bukan belajar ya, udah nge-MC. Udah sempet nge-host TV juga ya waktu itu, Sahil ya? Nge-host TV. Nge-host TV. Dan Sahil nih belajar banget. Lo pernah ke talking juga ya? Nah, jadi waktu itu ceritanya ketika gue udah fokus di Be Voice itu kan, sampai akhir gue mau jadi ketuanya, ketuanya Be Voice itu ada minimal IPK kan waktu itu. Gue harus ngejar tuh, IPK gue gak ngejar waktu itu kan. Gue kejar, semester pendek, sampai akhirnya dapet lah minimal IPK, gue jadi ketuanya, gue fokus di sana. Akhirnya, gue ditawarin sama Tante Wiyahya Public Speaking School. Itu gara-gara... Ditawarin? Ditawarin, gara-gara gue menang lombanya. Jadi waktu itu TV One dateng ke BINUS, lomba presenting, gue juara satu kan, dikasih hadiahnya sama Tante Wiyahya itu kan, untuk sekolah Public Speaking-nya di sana. Lulus lah, cum laude di sana. Terus abis itu gak lama, mungkin sekitar 4 bulan atau 5 bulan kemudian, pas gue siaran pagi di Global, di V Radio waktu itu Mas Erwin Parengkuan. Mas Erwin Parengkuan lagi siaran, terus dia nawarin ke gue. Lo mau gak gue kasih beasiswa di Talk In, gue bilang kayak gitu. Untuk apa MCTV Presenter? Dia bilang kayak gitu, gue bilang, ya mau lah. Ya udah, akhirnya gue ambil kesempatan itu, gue sekolah di sana 3 bulan, lulusnya kum laude juga. Nah jadi, apa yang gue dapetin ini ibaratnya gratis, ngerti gak lo BIN? Jadi kayak ilmu-ilmu gratis, makanya ketika orang-orang pada nanya gimana caranya siaran, caranya siaran, tuh gue kepikiran, untuk gimana ya gue untuk ngajar? Itulah awal mulanya. Bener sih, jadi bokap gue mungkin temen-temen sering denger ya, bokap gue tuh juga pernah bilang gitu, kita tuh dapet ilmu dari orang yang gak pernah pelit sama kita. Ya kenapa kita harus pelit juga, tapi gimana caranya kita bisa ngajarin kan? Atau bisa sharing ilmunya, ya tetep harus belajar juga kitanya gitu. Akhirnya lo terakhir itu sempat jadi beberapa kali tuh mentor-mentor ya di kelas-kelas public speaking dan lain-lain gitu. Iya, awalnya tuh gue sama temen-temen bikin kelas penyiar Indonesia. Oh iya? Itu tahun 2012 tuh. Sekarang masih gak? Sekarang masih, tapi gue udah cabut. Oh, maksudnya kelas penyiarnya masih? Kelas penyiarnya masih, tapi gue udah cabut. Semenjak lo viral? Enggak, sebelum itu. Jadi 2012 kita bikin itu, nah itulah disitu gue bikin program kita ngasih ilmu gratis. Apa namanya? Lupa gue. Dulu tuh namanya free broadcasting class. Jadi kita ngajarin siaran ke temen-temen, itu gratis, bener-bener tanpa biaya sama sekali. Tapi orangnya kita sortir gitu kan, karena satu batch itu cuma 20. Sampai akhirnya kita punya program berbayar dan segala macemnya. Sampai akhirnya di 2020 gue memutuskan cabut, gue bikin lah si communi action. Communi action. Yang fokusnya itu sekarang lebih ke komunikasi sama personal branding. Oke. Dua hal itu, karena menurut gue sekarang banyak banget orang yang susah komunikasinya dan banyak yang blunder. Jadi menurut gue harus di edukasi. Blunder itu gimana? Blunder itu... Bias banget lo ngomong blunder. Jadi gini. Lo gak tau mana konten atau mana omongan lo yang bisa dicerna sama orang, tanpa orang tuh mencernanya tuh jadi bias. Ngerti gak? Oke. Jadi lo keluarin satu omongan, ini bisa mispersepsi. Yaudah akhirnya di communi action itu emang fokusnya kita ngelatih komunikasinya. Kita ngelatih personal brandingnya. Kita bikinin digital personal brandingnya juga karena eranya revolusi industri 4.0, orang udah masuk ke situ semua, ya udah kita kencengin tuh disitu. Makanya gue ngajak Danang juga. Ya kan terus gue ngajak ilham, gue ngajak temen-temen gue lah yang jago berkomunikasi untuk mereka ngajar. Jadi bukan gue doang, ada banyak orang yang kita ajakin. Makanya waktu yang kita dulu awal tuh sebelum lo bikin Voice Institute, inget gak yang lo mampir ke rumah? Yang lo mau ngajar juga? Sebenernya ini, mau bikin kayak gini. Oh iya, 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 bener, bener, bener. Yang kita cerita-cerita kan berawal dari sini kan obrolannya. Sampai akhirnya lahir lah Voice Institute Indonesia. Sekarang yang followersnya udah luar biasa, booming banget. Ya belum seberapa sama lo. Ya tapi keren lah. Ya, ya, oke kita sekarang coba nanya ke Sahil masalah teknis Voice Talent itu sendiri. Maksudnya sebelum nanti gue nanya ke Sahil, sekarang tuh Sahil konsisten banget di sosmed dengan personal branding yang tadi udah diungkit Sahil juga dengan The Camels-nya, keluarganya gitu ya. Penyiar, yang tadinya lo gak suka, sekarang jadi passion dan lo menemukan passionnya. Terus tiba-tiba lo ng-MC, lo belajar public speaking dan lain-lain. Penyiar, public speaking, MC atau voiceover? Kalau dari lo. Kenapa lo pelajarin semuanya? Enggak fokus satu aja. Karena menurut gue semuanya saling berhubungan. Yang paling kompleks apa belajarnya? Yang paling kompleks siaran. Malah siaran? Bukan public speaking? Enggak. Siaran, karena siaran gini. Baru tau nih gue dari Sahil nih, oke oke gimana. Radio itu kekuatannya adalah audio doang. Ya kan? Kalau TV, itu kan audiovisual. Bener. Lo masih bisa bermain gesture. Iya. Tapi kalau audio, gimana caranya lo kayak ngobrol sama satu orang, tapi lo harus bisa membuat orang itu terhibur hanya dengan kekuatan suara lo doang. Itu kan challenging banget. Betul. Nah jadi, pada saat belajar siaran, itu tuh bener-bener teknisnya tuh diajarin banget detailnya. Bagaimana cara lo menyampaikan. Bagaimana intonasi lo, bagaimana persuasinya, bagaimana artikulasinya. Terus bagaimana lo tau momentum, dimana ada penekanan. Wah iya bener-bener. Terus kalau bahasanya bimol dalam voice over, lo perlu tambahin giggling dan segala macemnya, smiling voice-nya. Jadi menurut gue itu kompleks banget. Gak segampang lo kayak, kan orang gini Bim, kita kalau ketemu orang, bawel sedikit atau temen-temen kita yang lain, ngomong, oh lo bawel nih cocok jadi penyiar radio. Kayaknya bacotnya gampang gitu kan. Padahal ketika lo siaran, lo ketemu sama Mike, gak segampang itu. Mungkin gue tambahin ya, yang dimaksud sahil tuh kompleks banget, kalau suara doang, mungkin itu hampir sama irisannya dengan voice over. Gimana kita bisa memberikan nyawa ke dalam tulisan. Kalau lo kan mungkin merepresentasikan tulisan itu dengan obrolan, menjadi obrolan. Yang bikin jadi kompleks lagi adalah, tangan kita juga main nih. Nah itu dia. Bim mixer jadi, otak kita tuh harus, wah gila muter banget. Multitasking. Multitasking, dan itu gue diajarin sama sahil ketika gue masukin di KFM. Dia yang ngetrainingin, karena memang gue, apa ya, bukan shifting istilahnya, adaptasi dengan software, software baru. Gue diajarin mixing, gue diajarin cara siaran, dan lain-lain. Dan gue pernah, waktu itu di kantor atau di radio tuh sampai malam, dia ini mau pulang cepet ceritanya. Jadi tapping, lo bayangin, tapping untuk 4 jam siaran, sahil cuma setengah jam. Nggak sampai bahkan 20 menit. Di situ waktu itu ada, ada dirga us kalau nggak salah, gue lupa. Terus siapa gitu yang bener-bener timer gitu. Gila, nggak ada salahnya. Ini bukan, bukan berarti sudah terbiasa siaran ya. Bukan, intelijensi. Kalau gue bilang sih bermain juga. Lo kan harus ngerangkai kata, lo harus ngerangkai apa yang harus gue omongin, dan harus relate dari yang tadi gue udah omongin, terus ke depannya gue ngomong apa. Bayangin, 4 jam itu, let's say 1 jam berapa talks ya? 5 talks. 1 jam, 5, waktu itu di indika 5 talks. Berarti 20 talks, 20 kali airing, ibarat kata, yang harus diselesaikan sahil dalam waktu setengah jam dan bisa. Gila. Ya, jadi sahil banyak banget ngajarin gue. Ini bener-bener ngajarin gitu ya di dunia siaran. Karena memang sharing, sharing. Iya kan, nggak enak kan? Kalau ngomong ngajarin nggak enak kan? Gue juga sekarang merubah diksi itu menjadi sharing. Sharing. Gitu. Dan MC, MC juga gue banyak banget ngeliat sosok sahil. Karena kalau teman-teman yang nonton disini udah pernah kerja bareng sahil, entah menjadi host TV atau MC apapun, sahil ini salah satu host atau MC yang amphibie sebenarnya. Apa aja? Ya amphibie maksudnya apa aja bisa gitu. Yang protokoler pernah, waktu itu gue event yang lumayan protokoler, yang kita sama ke Medikbud tuh. Itu kan lumayan protokoler tuh, ada dinos segala macem gitu. Yang nyablak juga bisa. Dan itu tekniknya menurut gue beyond banget gitu. Beyondnya gimana kita harus bisa ngerangkai flow acara itu dengan baik dan benar, artikulasi lah. Oh tapi itu udah public speaking sih lalu itu ya? Iya, makanya gue bilang itu dia tadi. Semuanya tuh saling berhubungan. Public speaking lu berhubungan untuk dunia radio lu. Public speaking lu berguna untuk MC lu. Public speaking lu berguna untuk presentasi lu. Public speaking lu tuh, makanya gue selalu bilang ketika gue sharing, public speaking itu bapak dari segala macem ilmu. Lu punya ilmu apapun, ketika lu gak bisa menyampaikan itu dengan baik sepintar apapun itu, gak akan nyampe message-nya. Oke, nice. Makanya public speaking itu penting banget. Nah public speaking itu yang nanti bisa ngeluas kemana-mana. Voice over pun masuk. Ya, betul, betul. Public speaking gitu. Boleh dong sharing dikit Hil. Kalau voice over kan teknik dasarnya atau basicnya adalah intonasi, artikulasi, tone suara. Let's say itu yang harus lu kuasain awal banget gitu. Kalau public speaking itu apa sih yang diperhatikan? Public speaking itu sebenarnya sama. Persis kayak gitu. Sama smiling voice juga. Gak ada bedanya sama sekali. Tapi kan ada gesture, ada cara lu natap orang gitu. Nah, itu dia. Kalau kita bermain eye contact, itu wajib. Ya kan? Karena kita berhadapan sama orang, berhadapan sama audience. Gunanya kita harus menyapu mereka semua. Tujuannya apa? Mereka nih harus disapa. Mereka harus merasa disapa. Lu gak usah, maksudnya ada seribu penonton seribu-seribunya lu pelototin begini. Kagak. Capek juga. Lu kalau mau belajar, lihat Obama waktu pidato kemenangannya dia. Itu? Itu kan dia circle kan? Panggungnya circle kan? Terus penontonnya melingkar semua kan? Tapi bagaimana caranya dia muter menyapu satu per satu? Orang tuh merasa dianggap ketika eye contact. Oke. Ya kan? Jadi itu termasuk salah satunya. Terus ketika lu bermain intonasi, ketika lu bermain artikulasi, terus lu bermain gesture. Gesture tuh gunanya kan untuk penguatan. Menguatkan sebuah statement. Oke. Contoh misalkan gue... Ini gesture gak nih? Ini gesture. Oke. Ketika gue ngomong, Bimo lu jelek. Atau Bimo lu jelek banget. Sakitan ketika gue tunjuk gini kan? Iya, iya. Berarti kan statementnya lebih kuat. Nah, itu yang harus kita pelajarin penempatannya seperti apa dan segala macemnya. Makanya dunia ini tuh dunia yang kompleks. Gak segampang kasat mata kita ngeliat, ah lu cuma harus ngomong doang. Setuju, setuju gue. Itu setuju gue. Sepakat, sepakat, sepakat. Makanya ini skill. Orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang berskill. Menurut gue sekarang public speaking juga kepake ya di saat kondisi seperti ini. Dan meeting-meeting zoom online dan segala macem gitu kan kayak gimana ya? Udahlah keterbatasan teknologi terus kita ngomongnya, ya gue sih gak suka sampein kayak gitu. Itu lebih susah kan ya menurut gue. Banget, banget. Kepake lah ya akhirnya. Kepake banget. Makanya akhirnya MC pun juga sama. Turunannya ya dari public speaking itu. Cuman tinggal bagaimana kita penempatannya. Makanya kan kita selalu membagi kan. Nah ini nih. Karakter audiensnya seperti apa. Iya. Terus juga. Belum. Ini tangan gue aja belum begini. Kenapa tangan begitu? Iya. Iya ini kan itu. Oh iya bener. Karakter audiensnya seperti apa. Terus juga format acaranya mau kayak gimana. Iya kan dari pakaiannya kita juga seperti apa. Wardropnya itu penting. Makanya komunikasi kita sama CEO itu penting. Komunikasi kita untuk melihat stage-nya itu penting. Jadi banyak hal yang harus diperhatiin dalam dunia ini. Nge-host TV lebih enak. Nge-host TV sebenarnya enak. Karena gak live ya? Ada yang live ada yang taping. Oh lu pernah live? Pernah. Oh pernah. Pernah live juga. Ya cuman kalau menurut gue lebih challenging ketika lu siaran radio. Lu kekuatan audio doang udah. Tetep ya. Iya sih gue juga ngerasain lagi. Iya kan? Iya. Sekarang lu tiba-tiba kedengeran datar. Lu kedengeran cara nyampeinnya gak friendly. Orang switching. Iya. Secepat gitu. Iya kan? Kalau MC mau gak mau dia nunggu sampai acaranya kelar. Untuk di review. Untuk di review lu gak bisa tiba-tiba diganti di tempat kan? Kalau radio musuhnya switching. Itu doang. Dan itu ke data ya. Maksudnya ya kita pernah ada di. Mungkin Sahil sekarang di Jack FM juga masih sering review ini ya. Maksudnya ini jam ini kok turun data segala macem gitu ya. Jadi kan kalau kita ada time span listening kan? Iya. TSL. Nah kalau TSLnya kita semakin kecil itu berarti orang tuh semakin gak betah untuk mendengarkan kita. Ini correct me if I am wrong ya. Setau gue tuh seperti itu. Semakin besar TSLnya semakin bagus berarti. Semakin banyak orang yang semakin lama orang mendengarkan kita gitu. Nah itu yang jadi patokan kita. Biasanya itu kita dapet dari Nielsen kan datanya. Keluar Qumnya berapa. TSLnya berapa. Nah itu yang kita perhatiin. Dan kita jadiin bahan evaluasi. Evaluasi. Gokil. Sekarang Sahil bisa mengeksplore lagi dirinya dengan konten bersama istri dan anaknya. Konten-konten keluarga yang dibawa atau dikemas secara fun. Secara dagelan dalam tanda kutip gitu ya. Dan akhirnya bisa diterima sama masyarakat gitu. Diterima sama keluarga-keluarga yang butuh refreshing gitu. Dengan kejailan-kejailan Sahil, Nahrania sama Muhammad. Sekarang ada anak kedua Camilla gitu. Dulu kan lo setau gue gak kepikiran untuk nge-brandingin atau akhirnya jadi viral seperti itu. Asli. Beda sama gue yang memang, Hih lu gue pengen bikin konten voiceover nih gitu. Dulu lo oke lah The Camels, The Camels, The Camels gitu. Eh ngomong-ngomong The Camels kenapa sih? Nah. Ini belum banyak tau nih The Camels. Kenapa gue pake nama The Camels? Karena The Camels itu kan ontak. Ontak. Arab identik sama ontak dong. Emang iya? Iya. Karena gue sering dipanggil ontak sama orang-orang. Dan menurut gue itu adalah hinaan. Daripada gue cuma dipanggil, dihina-hina akhirnya gue baper, Mendingan gue branding aja. Oh, gara-gara Arab loh. Arab tuh seontak gitu. Jadi akhirnya gue branding itu menjadi The Camels ketika gue nikah sama Rania. Yang itu adalah adik kelas lo. Yang videonya viral. Iya. Ospek-ospek itu. Terus akhirnya yaudah kita branding jadi The Camels, Gatau nya Alhamdulillah itu jadi sebuah brand yang kuat saat ini. Ketika konten kita viral di awal 2020. Tanpa mengurangi rasa hormat nih. Tanpa mengurangi rasa hormat teman-teman yang keturunan Arab gitu ya. Tapi yaudah kita ngobrol aja gitu. Banyak banget content creator-content creator di Indonesia yang memang keturunan Arab. Tapi kontennya menurut gue tuh gila banget gitu. Gila dalam artian? Gila tuh dalam artian beyond lah ide-idenya. Terus mengundang tawa. Ketawanya tuh ngajak. Tanda kutip gitu ya. Dan ekspresi segala macem. Lihat saya Fadil. Ya Fadil baru lah kemarin. Tapi langsung meledak gitu kan. Kalau dari wanita mungkin ada Tasha Farasha gitu. Beauty vlogger. Eh dia boleh gak sih dipanggil beauty vlogger? Gak pakai memang beauty vlogger kan? Maksudnya kan ada beberapa yang dipanggil content creator gitu. Terus dari sisi rohani lah. Kerohanian ada siapa? Habib Husein Jafar. Husein Jafar dan lain-lain. Yang dikemas secara lucu. Komedi. Tapi dengan tracknya masing-masing. Lo juga hadir gitu ya dengan konsep family. Oh dulu ada harbatah. Ada harbatah dengan kelucuannya juga tuh. Emang identik ya? Temen-temen yang keturunan Arab ini. Kalau konten tuh bisa segokil itu. Jadi emang gue gak tau kenapa ya. Keluarga Arab tuh keluarga banyol sebenarnya. Oh gitu? Makanya erat banget sama Betawi. Betawi kan juga hobi banget ngebanyol kan? Nah jadi kita tuh kalau ngumpul hobinya tuh ngebanyol. Ngebanyol mulu. Gak ada kaku-kakuan gitu loh Bin. Dan gak dibuat-buat menurut gue. Nah akhirnya kepikiran lah ketika gue nikah sama si Rania. Yang which is sama-sama Arab juga. Dan emang kita temenan banget. Jadi emang kita rumah tangga tuh yaudah kita temenan aja gitu loh. Nah sampai akhirnya ya di 2020 itu pas awal pandemi. Pikiran. Udah lah gitu. Bikin Q&A aja iseng. Itu gak sengaja Bin. Awalan dari Q&A loh gila. Itu gak sengaja. Gila gila. Bener bener bener. Itu cuman iseng. Bener bener iseng. Bikin ah Q&A. Gatuhnya bikin Q&A. Pertanyaan yang pertama kali viral itu adalah. Emang bener mau kawin lagi. Bukan Pevita ya? Bukan. Pertanyaan pertama itu emang lu bener mau kawin lagi. Pas gue jawab. Ya iyalah siapa yang gak mau kawin lagi gitu kan. Tiba-tiba Rania dateng. Dateng? Oh iya. Dan gue ditabok. Ditabok. Terus sampingnya ada Muhammad. Muhammad juga ikutan nabok. Gue posin di TikTok. Ternyata viral. Nah. TikTok juga awalnya yang nyuruh bikin adalah kantor jaketem. Oh gitu. Yang nyuruh tuh bikin. Dulu kita mah skeptis banget. Kayak TikTok apaan sih ngedan-dans. Betul. Alay kita ngomong kayak gitu. Cuman bos kita di kantor bilang. Gue abis meeting sama TikTok ini something big. Dia bilang kayak gitu. Gue pengen penggiar gue punya nih TikTok. Yaudah akhirnya gue bikin lah TikTok. Tapi konten gue gak ada jogetan. Konten gue cuman. Waktu itu gue masih gantiin siaran sore kan sama Jody. Jadi siap sore kita nge-create konten-konten lucu. Nah gue coba posting disitu. Sama gue ngeduetin konten-konten orang. Udah begitu masuk Q&A gue posting viral. Kalau kantor gue nyuruh gue gak akan di posisi gue sekarang. Oh itu. Tapi gue baru tau loh disuruh. Maksudnya gue kira dateng dari diri lo. Untuk. Kayak gue nih waktu itu. Jauh sebelum voice institute. Jauh sebelum ada belajar VO. Gue gak kepikiran bikin YouTube. Gue gak kepikiran bikin voice institute. Gue gak kepikiran bikin konten. Yang apa ya. Kalau bilang yang legit lah soal voiceover. Gue cuman pake IGTV dengan anak gue. Udah gitu doang. Terus akhirnya gue punya keinginan sendiri gitu. Beda sama lo berarti ya. Beda. Lo maksudnya ada suruhan dari. Gue ada triggernya. Ada triggernya. Ada triggernya. Tapi ternyata gue baru sadar. Memang orang-orang kayak gue ini adalah orang-orang yang butuh di trigger. Ketika ada triggernya. Gue mulai termotivasi. Nah dari motivasi itu akhirnya lahir lah. Sebuah konten yang sekarang bisa dinikmatiin sama orang-orang. Sahil selalu bilang ke gue. Salah satu melihara komunikasi yang baik di sosial media. Walaupun gue sama Sahil mungkin sama ya. Gerutnya bareng-bareng ngebangun gitu. Itu bareng ya. Dengan ngebalesin satu-satu. Even itu ada seorang haters yang nge-hate Sahil. Dibalas juga. Iya. Dan dari dulu Sahil tuh. Sekenal gue ya. Emang orang yang menjaga banget komunikasi gitu. Mau ada yang nge-hate di kantor dia kek. Mau ada yang gak setuju sama pendapatnya. Disamperin sama Sahil. Diajak komunikasi. Debat-debat dah gitu. Maksudnya itu tuh timbul karena. Kenapa Hil? Maksudnya apakah. Ya oke lah bahasa bijaknya. Apakah lo memang menjaga komunikasi. Atau lo tuh sebenernya. Gara-gara belajar public speaking. Gara-gara belajar siaran. Ya gue harus inilah stand out lah. Pada dasarnya. Gue gak mau ada orang yang benci sama gue. Semua orang. Semua orang kan gak mau kayak gitu. Cuma gue tuh orangnya kepikiran. Kalau ada yang ngebenci gue. Gue tuh kepikiran. Tapi dengan gue mengkomunikasikan. Gue paham apa yang dimaksud sama dia. Jadi gue gak bertanya-tanya sendiri. Gue gak menduga-duga. Ngerti gak lo? Kalau gue mengkomunikasikan. Lo kenapa? Begini tuh lo kenapa? Lo langsung tanya aja. Tanya langsung. Lo gak suka sama gue. Lo ngomong langsung sama gue. Gitu kan. Gue di. Dari dulu lah. Di kantor. Orang-orang pada tau. Nih kameramin juga tau. Nih Arnold. Dia kan. Dia salah satu bagian yang suka ngebully gue. Ini juga nih. Ya lo. Eh gue mah. Kalau dunia radio udah gak. Udah sunset lah. Maksudnya. Kita gak tau. Sekarang ada yang ngemen. Ada podcast. Atau apapun itulah. Lo akan. Kemana ya. Untuk terus ada di dunia voice ini kah? Atau ngonten. Sama bimik lo dan keluarga lo. Pastinya. Jangan naif. Gak naif. Ngonten. Ya karena. Lo juga merasakan. Benefit dari konten. Tapi gue masih relate. Masih di dunia voice. Kalau lo kan. Udah agak jauh ya maksudnya. Gue relate juga. Tapi dengan ilmu public speakingnya. Dan segala macam. Masih kepake semua. Iya sih. Iya kan. Karena dunia ngonten juga gak lepas dari itu. Makanya public speaking. Bapaknya segala macam ilmu. Gue bilang. Bener lagi. Kepake semuanya. Bener lagi. Lo sekarang ngonten. Lo harus ngomong depan kamera. Lo gak ada intonasinya. Lo gak ada artikulasi. Banyak yang gak bisa hilang. Iya kan. Orang-orang pinter S3 dipunten ya. Bukan gimana-gimana. Disuruh ngonten. Kagak mau. Itu dia. Karena gak bisa. Itu dia. Bukan gak punya kuota. Atau gak ada alat tahan. Gak bisa. Tapi sekarang mulai banyak yang aware. Akan hal itu. Jadi makanya dunia public speaking ini. Sekarang ini lagi merambah naik lagi. Gitu kan. Banyak orang yang aware. Gue pengen dong bisa ngomong depan kamera. Gue pengen dong bisa bagus cara menyampaikannya. Bahkan teman-teman yang di dunia politik gitu ya. Atau di dunia kepeperintahan dan lain-lain. Banyak banget loh. Yang butuh jasa kayak lo misalnya. Untuk dalam tanda kutip. Advisor public speaking. Untuk si tokoh ini yang lagi di framing. Untuk muncul gitu-gitu kan. Gue waktu itu sampai sempet private-in salah satu tokoh politik. Untuk public speaking-nya dia. Nah itu dia. Itu private. Karena dia ngerasa. Wah gue jelek banget nih kalau gue presentasi. Tapi untuk dia presentasi ya. Bukan. Oh beda ya. Beda. Bukan buat dia tampil. Untuk dia presentasi. Jadi bagaimana dia menyampaikan presentasinya secara world economics. World economics tuh jadi efisiensi kata-kata. Supaya dia menyampaikannya tuh lebih enak. Jadi orang menerima message-nya tuh dengan gampang. Menang gak dia sekarang? Enggak. Dia bukan buat menang. Oh bukan. Buat presentasi kerjaan aja. Gitu loh. Iya iya. Gue kira dia ini juga. Maksudnya presentasi program-program. Oh enggak. Gue kira public speaking yang lo harus stand out di. Enggak. Kayak tadi contohnya Obama gitu. Bukan. Bukan. Pembangun itu banyak banget Sahil bilang punya rencana ke depannya tuh ini ini ini. Tapi gak ada tuh tercetus dari mulut Sahil jadi content creator. Iya. Kalau kita ngomongin mimpi gitu ya. Kita juga gak tau nih. Gue juga gak tau bisa jadi content creator. Apa sih mimpi lo? Mimpi gue dari dulu pengen terkenal. Oh bener? Bener. Kalau dibalikin dari yang tadi omongan lo di depan itu. Iya. Dari dulu gue udah. Gue udah dong? Iya. Alhamdulillah. Dikenal sama orang tuh menurut gue happy aja lo ada kesanangan tersendiri tau gak? Eh paham-paham gue. Yang belum internalisasikan maksud gue. Secara rigid lah gitu. Iya mungkin bisnis. Pebisnis. Punya istri mertua kaya udah. Udah. Rumah dikasih udah. Ini sekarang gue beli Bimo. Bimo misalkan sekarang beli Bim. Iya. Mana gue tau. Ya lo bilang. Aduh. Kebiasaan ya. Iya kan? Itu mimpi kan? Mimpi nafkahin keluarga dari kerja serabutan udah. Sumpir uber. Iya. Apa sih yang belum heal? Gitu. Gak mungkin. Gue pengen jadi pebisnis kaya Raffi Ahmad. Pebisnis kaya Raffi Ahmad? Iya. Dia secara entertain dia dikenal sama orang. Tapi dari dikenalnya dia sama banyak orang. Dari dia dapet banyak uang. Uang itu gak bikin dia gelap mata. Ngerti gak? Sahil tuh seorang yang menggunakan smiley voice dalam berbicara. Balik lagi ya. Karena mungkin beberapa pelajaran yang Sahil terima di public speaking untuk dapet atensi dari lawan bicara itu dengan smiley voice. Tapi yang gue tekankan disini salah satunya adalah teknik emphasizing yang jarang banget gue temuin di orang-orang yang gue ajak ngobrol gitu. Teknik emphasizing lo tuh tepat banget. Itu yang menggunakan penekanan. Oh oke. Gitu. Mungkin teman-teman gak nyadar gitu ya. Tapi dari tadi kalau teman-teman yang reply balik, Sahil tuh selalu berbicara dengan tekanan di posisi-posisi yang tepat sekali. Itu yang membuat jadi ada intonasi dan dinamisnya. Bim, lo tau gak? Nih gini nih Bim, jadi ya. Gue itu dulu untuk mengekspresikan, ini dari sisi suara nih dari sisi voice over gitu. Itu tuh untuk Sahil mendapat atau grab attention dari lawan bicara. Itu pake teknik penekanan itu. Gue dari dulu gak suka sama siaran. Nah itu setelah kuncinya ilang, bukan kuncinya, setelah gak sukanya itu udah ke grab sama orang, sisanya kan kayak imbuhan aja nih kalau di kalimat. Iya, jadi tuh dulu gue SMA di Solo. Gak sama sekali gue gak suka. Tapi pas gue tuh gitu-gitu ke Sahil tuh dari tadi tuh ngomongnya. Iya, gue tau. Gue tuh gak suka ngonten. Tapi lo tau gak? Gue tuh ngonten. Gara-gara bos gue nyuruh gitu. Banyak yang ya gue ngonten gara-gara bos gue gitu. Flat gitu kan. Itu kuncinya Sahil tuh dari tadi gue perhatiin dari obrolan yang serius, obrolan yang bercanda, obrolan yang tanda-tanda kutip ilmu, daging. Itu tuh kuncinya Sahil berbicara. Pake teknik emphasizing yang tepat banget. Jadi orang tuh, oh ini nih Sahil nih gaya ngomongnya. Oh gue nangkep nih dan gak usah ngomongin intonasi karena gimana caranya kita dapet intonasi yang dinamis, yaitu. Banyak orang, eh gimana sih kak caranya bisa dapetin berbagai macam intonasi. Salah satunya dengan penekanan itu aja. Lo pindahin-pindahin penekanan juga. Jadi itu bermacam-macam intonasi. Itu yang mempengaruhi intonasi akhirnya? Iya. Misal. Jadi itu yang mempengaruhi intonasi ya pada akhirnya. Itu satu intonasi tuh. Jadi itu yang mempengaruhi intonasi ya pada akhirnya. Jadi itu yang mempengaruhi intonasi ya pada akhirnya. Jadi itu yang mempengaruhi intonasi ya pada akhirnya. Tuh itu udah berapa intonasi barusan? Empat. Nah gitu, pindahin penekanan atau emphasizingnya dan akhirnya jadi tuh, intonasi yang bermacam-macam. Lahil mulai lah, oke yang artikulasi dan lain-lain gak usah diragukan lah, karena memang punya radio juga kuncinya dari artikulasi. Tapi penempatan emphasizing dan dimana emphasizing itu juga kaitannya dengan emosi, Hil. Jadi orang tuh, wah gila, nih bersemangat banget nih orang, wah sedih banget ya gitu. Eh, nih gue mau ngomong sama lo ya, onta itu kan identik dengan Arab. Itu gak terlalu tuh, gak terlalu di emosi sama sahil, karena orang-orang udah tau onta tuh Arab. Terus gue pancing terus dari tadi. Temen-temen gue di kampus yang manggil gue onta. Gue pancing lagi kenapa gak aku rumah? Ya emang iya, jadi tuh itu dari temen-temen gue gitu. Banyak yang udah gue pancing, misalnya ngomong gitu. Ya itu temen-temen gue bim, ya gak tau ya, mereka aja sih abisnya. Oke. Jadi sama aja. Flat ya jadinya. Bahkan ada yang onta itu kan identik dengan Arab, bim. Ya iya sih, identik gitu. Cuman yang lebih tepatnya ternyata sahil ini dipanggil sama temen-temannya di kampus, di Camels gitu. Nah itu sebenernya pengaruh dari ilmu radio-nya. Oh gitu? Tau gak kenapa? Jadi gue dapet ilmu dari Pak Andi Rustam dulu. Oh kan gue juga dapet ilmu dari beliau. Iya. Di radio terakhir gue. Jadi dapet ilmu dari Pak Andi Rustam bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu itu harus ada penjiwaan. Ya. Apalagi kita radio kan. Iya betul. Radio itu cuma audionya doang. Jadi gimana orang bisa merasakan. Barusan tuh. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Ya kan kita udah ajarin ya gimana caranya untuk mengambil sebuah emosi kan. Karena radio itu audio doang. Nah itu. Kita emphasizing. Kita emphasizing gitu. Oke lanjut. Jadi bagaimana kita memasukkan emosi ke dalam omongan kita. Supaya orang bisa mendengarkan itu dan ikut merasakan. Nah itu. Itu. Jadi apa yang kita omongin dia juga merasakan. Kalau kita happy ya dia happy. Yes. Kita sedih ya dia sedih. Betul. Nah makanya akhirnya itu kebawa lah ke obrolan harian juga. Betul. Itu orang-orang audio biasanya untuk menciptakan emosi. Nah balik lagi nih. Gue juga jadi. Untuk menciptakan emosi. Karena. Itu udah. Garis merah. Underline. Bolt dan segala macem. Untuk menciptakan emosi. Dengan teknik bersuara yang baik dan benar. Kalau public speaking. Yang tadi Syil bilang. Untuk menciptakan emosi. Gitu. Gak. Yang cuman. Untuk menciptakan emosi. Itu mungkin jadi ramah. Iya. Tapi kalau lo nyuruh. Atau lo tegas. Ya lo tunjuk. Let's say. Untuk menciptakan emosi. Kayak gitu kan. Gila berarti emang. Dunia. Suara nih. Luas banget ya. Dan susah. Susah. Gak gampang. Iya makanya. Bukan cuman ngomong doang. Makanya ya lo kalo cuman ngomong doang. Ah lo. Gampang lo bacot gini gini gini. Lo bacot sono. Lo gue kasih mic. Lo ngomong. Lo dengerin sendiri. Jiji gak lo denger suara lo. Gue dulu latihannya begitu soalnya. Kasar lo. Sama orang-orang followers lo. Kenapa harus gitu. Enggak. Bukan gitu. Maksudnya gini lo. Maksudnya gini. Gue dulu. Dilatih di radio. Ketika gue siaran. Itu gue harus rekam. Gue dengerin sendiri. Sampai gue gak jijik sama suara gue sendiri. Gue juga gitu. Iya kan. Karena kita ngedengerin suara kita sendiri jijik Bin. Jijik. Awalnya. Betul. Banyak kok sampe sekarang yang juga. Tapi disitu ketika kita semakin lama sering ngedengerin. Kita tau. Kita harus evaluasinya dimana dimana dan dimana. Akhirnya kita mulai ngebenahin ngebenahin. Sampai akhirnya kita pede. Yes. Iya kan. Bener. Makanya kita harus banyak-banyakin ngerekam. Ya. Ya. Itu dia. Itu udah valid banget lah itu. Gue juga sering sharing kayak gitu Hil ke temen-temen. Oke. Terakhir buat temen-temen yang nonton nih Hil. Gimana caranya bisa bersuara seperti Sahil Mullahela. Bersuara tuh bukan cuman teknik ya. Tapi. Apa sih yang pengen disuarakan oleh Sahil Mullahela di dalam hidup lo. Untuk temen-temen tuh juga bisa ambil sebenernya dari lo. Banyak hal yang udah gue lewatin Bim. Ya. Gue nyoba konten itu dari 2009. Hmm. Gak pernah berhasil. Gue nyoba siaran itu dari 2006. Ada banyak fase. Ya. Fase dimana gue dipuji. Fase dimana gue down. Fase dimana gue gagal. Fase dimana gue mulai bangkit lagi. Fase dimana gue akhirnya bisa menerima kenyataan bahwa Sahil itu adalah orang yang seperti ini. Ya. Dari kegagalanan-kegagalan itu dari hal-hal yang gue takutin. Hmm. Itu gue lakuin. Ya. Jadi gue selalu mengutip quotes dari Dale Carnegie. Oke. Beliau bilang katanya yang harus ditakutin dari diri kita itu adalah rasa takut itu sendiri. Hmm. Jadi ketika lo takut akan suatu hal. Ya. Rasa takutnya itu yang harus lo takutin. Kenapa gue punya rasa takut itu? Karena ketika lo mencari tau kenapa lo punya rasa takut itu. Lo akan ngulik siapa diri lo sebenernya. Eh the best. Dilanjut lagi sama quotes dari Franklin Delano Roosevelt. Beliau bilang katanya cara tercepat dan terbaik untuk meraih sebuah kesuksesan adalah dengan melakukan apa yang lo takutin. Dan itu gue buktikan di radio. Hal yang tadinya gue gak suka, hal yang tadinya gue benci. Gue lakuin ternyata jadi patient dan itu yang menghidupi keluarga gue. Rezeki memang dari Allah mungkin jalannya dikasih lewat radio. Oke hadapi rasa takut tapi gue melihat dari sisi lain Hil. Banyak orang yang percaya sama proses. Proses. Percaya sama proses. Proses tidak akan menghanatin hasil. Iya. Kalau lo berprogres. Proses itu adalah berprogres. Jangan cuma proses. Ini lagi proses tapi lo stuck. Iya. Harus ada progresnya Pak. Timeline dan lain-lain gitu. Setuju banget. Itu yang gue liat dari Sahil sih. Dari tadi itu perjalanannya ya gue gak berhasil. Apa ya harus gue kulik lagi. Apa yang harus gue antem lagi. Kalau belum tuh berarti bukan gak bisa. Emang belum. Iya. Ini lo ada apaan? Tanda lahir. Wah dipencet. Sial. Enggak. Lo dari dulu bohongin gue masalah itu. Dan gue percaya. Gomong gak? Gue pegang ininya Bino. Gue bilang, wah lu sial. Bener. Sampai gue googling. Hahaha. Emang kalau mencet tanda lahir orang tuh bakalan sial. Gila goblok banget kan gue dini kan. Gitu nya. Aduh. 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 Oke lah. Hahaha. Oke ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like. Comment dan subscribe. Channel Youtube. Hahaha. Seputar dunia voiceover. Dan juga seliswara. Di channelnya Bimoki. Hadapi rasa takut kamu. Proses. Berproseslah dengan berprogres. Takut. Semuanya. Terusnya akan ada hasil ya. Jangan lupa follow Instagram. Edzahilmulahela. Jangan lupa. Tik Tok nya juga. Hahaha. Terima kasih Bruno Fernandes. Berikan yang terbaik. Pada MU. Bye. Bye.